Hai Sob, hari di sini dan Sobat di sana Meski jarang kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian, hari kali ini akan saya bahas Monstera Adamsoni Giant Form Kenapa Giant Form? Karena Monstera Adamsoni ini bisa sangat besar, Sobat sekalian Ini masih ukuran sedang ini nurannya ya Ini pun termasuk sudah terlihat besar Nah, besarnya seperti ini, Sobat sekalian Ini besar banget ya Ini besar banget, ini daun mudanya Sangat mirip dengan Monstera Aflateriana yang kemarin baru bahas di video sebelumnya Monstera Aflateriana Cuman lubangnya lebih ekstrim Daunnya agak lebih lemes, petioletnya lebih tipis Dan juga lebih, supaya lebih, lebih tero daripada Monstera Aflateriana Nah, sebetulnya Monstera apa sih ini? Apakah benar Monstera Adamsoni Giant Form? Dan bagaimana membedakannya dengan Monstera Adamsoni yang reguler atau yang common atau yang biasa? Mari kita lihat detailnya Sobat sekalian, sebenarnya Fahri sendiri belum yakin ini ID-nya apa Seperti yang di-upload oleh pengamat Aroid Mike Mittermier Nama Instagramnya Mike Mitty Ini yang beliau upload ya Beliau pun belum menemukan namanya Jadi kemungkinan masih Cloutivations atau Cloutivar Beliau menemukannya di sebuah tempat di Kolumbia Ini dalam keterangannya Jadi kemungkinan ini adalah Cloutivations atau Cloutivar Jadi bisa jadi ini anak turun dari Adamsoni Fahri menggunakan Adamsoni Giant Form Itu untuk membedakan dengan Adamsoni common atau Adamsoni yang biasa Yang tidak bisa sebesar ini Dan untuk sebesar ini pun sulit kalau yang Adamsoni yang common atau reguler ya Jadi ini bukan belum nama resmi Belum nama yang diakuiin ya Jadi ini masih nama dagang bisa dikatakan nama dagang Atau nama untuk memudahkan kita membedakan Monstera Adamsoni yang common Monstera Adamsoni SSP Laniata Dan Monstera Adamsoni yang Giant Form yang bisa sangat besar ini Jadi bagaimana membedakan dengan Monstera Adamsoni yang tidak bisa besar Ini Juvenil Form untuk Monstera Adamsoni yang tidak bisa besar Atau yang common atau yang reguler Nah ini maksimalnya segini ya Ini yang reguler atau yang common Nah dari kecil itu sudah terlihat sobat sekalian Oke kita perhatikan ya Kita perhatikan Ini yang common atau yang reguler Ini yang Giant Form Yang Giant Form itu dari kecil lubangnya sudah sangat ekstrim Ini lubangnya sangat ekstrim ya Kemudian yang common Yang reguler itu lebih lansiolid seperti pisau bedah Sedangkan yang ini itu nanti lebih narrow biasanya Dan lebih melebar ke samping Ini juga yang reguler Ini juga yang reguler sobat sekalian Kemudian semakin besar Ini lebih panjang ya untuk yang bisa besar Yang Giant Form ini lebih panjang Beda sama ini ya Dan lubangnya lebih ekstrim Dan sering ada tambahan lubang disini Semakin mendekati dewasa Itu ada tambahan lubang disini sobat sekalian Tuh Jendela atau lubangnya Dan kadang untuk Juvenile Form muncul yang belum ada lubang seperti ini Tuh lebih narrow ya Lebih panjang Kemudian semakin besar Semakin besar nih seperti ini Lubangnya semakin ekstrim Terus disini ada tambahan-tambahan jendela Nah kecil-kecil Ini tambahan jendela kecil-kecil disini Nah kalau yang Adansoni Common atau regular itu gak ada tambahan lubang Nanti semakin besar akan seperti ini Tambahan lubang tadi juga akan semakin besar Mostera Adansoni Giant Form Jadi ini bukan nama resmi Nah ini Mostera Adansoni Giant Form Jadi ini bukan Belum nama resmi ya Tetapi untuk memudahkan kita Membandingkan dengan Mostera Adansoni yang common Kalau yang common nih Dia jarak ruasnya juga sangat panjang Seperti Mostera Adansoni Nah ketika sudah major size atau sudah dewasa Jarak ruasnya juga semakin rapat Stem atau batang tertutup oleh petiolet Berbeda yang masih remaja Ini masih panjang ya Semakin bagus buat sekalian Semakin besar nih ada tambahan-tambahan lubangnya Mostera Adansoni Giant Form Nah ketika doang muda Dia masih ke bawah gini Nanti lama-lama dia naik gini Nanti lama-lama naik gini Jika masih muda dia masih turun ke bawah Selama-lama semakin tua semakin naik Berdoa ya sama sekalian Terima kasih telah menonton! Oke ini tentang Mostera Adansoni Giant Form Oke ini tentang Mostera Adansoni Giant Form Semoga sumpah sekalian tidak bingung lagi Membedakan Mostera Adansoni yang reguler dengan yang Giant Form Dan nanti ada satu lagi yang SSP Laniata Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!